Suka minum? Kalau pusing, minum dulu. Kau datang di podcast Suka Minum, kalau pusing, minum dulu. Kenalin gue Roy, gue Atika, gue Dinda, dan disini kita akan nemenin kalian selama kurang lebih 15 menit. Roy, sebelum kita mulai, kita jelasin dikit dulu kali ya tentang Suka Minum. Suka Minum itu apa sih? Oke, oke, oke. Jadi, Suka Minum sendiri itu nama podcast kita. Nah, ini tuh singkatan dari Suka Membicarakan Hukum. Nah, di podcast ini kita bakal ngebahas tentang isu-isu hukum yang betulnya bakal menarik banget nih. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang peran hakim betul. Sebelum kita ngebahas tentang peran hakim ini itu sendiri, gue mula nanya dulu nih. Kan hakim tuh pasti nggak bakal lepas nggak sih sama pengadilan? Dan pengadilan tuh setelah gue ada banyak banget. Apalagi yang menonton kita kan pasti kan bacuan orang hukum, bukan orang hukum dulu nggak sih? Pasti ada masyarakat awam juga atau teman-teman kita gitu kan. Takutnya nih, masih banyak nih, masih bingung. Apa sih bedanya petun sama pengadilan biasa kayak pengadilan pidata atau pengadilan pidana? Kalian ada yang tahu nggak sih bedanya apa? Iya, jadi petun itu singkatan dari pengadilan tetap usaha negara. Itu emang menarik banget ya untuk dibahas. Karena emang di pengadilan inilah kita nih sebagai rakyat biasa itu bisa melawan pemerintah. Ngelawan pemerintah, cuy cuy cuy, gimana tuh mas Ritun? Jadi, sebetulnya kalau gue nggak suka pemerintah, gue bisa langsung ke petun terus kayak, ah gue nggak suka nih ngomong-ngomongnya, apa gimana tuh mas Ritun? Bukan gitu, jadi nih ya, kalau misalnya di petun itu, kita nih ya, rakyat biasa itu sebagai penggugat. Nah, tergugatnya itu pemerintah. Tapi pemerintah di sini juga nggak sembarang pemerintah ya, maksudnya pemerintah di sini itu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Nah, gugatannya ini itu mengenai keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu yang mana dikenal, biasanya itu kependekannya itu kalau anak hukum ya, biasanya itu ketun namanya Keputusan Tata Usaha Negara gitu. Nah, ketun ini, ketun ya, ketun ini tuh berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang isinya itu tentang tindakan hukum yang didasari oleh peraturan pendang-undangan. Jadi, pemerintah di sini nih, pemerintah tuh kalau misalkan melakukan suatu tindakan hukum tuh nggak boleh ngasal gitu. Tetap harus ada peraturan pendang-undangan yang mendasari tindakan tersebut. Nah, sifat dari ketun sendiri ini harus konkret, individual, dan final. Serta tentunya ada akibat hukum nyata bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Oke, oke, oke. Gue ngerti nih, sampai pemahaman kalian tadi kan. Gue mau nanya lu nih, kalau gitu nih, berarti kedudukannya agak timpang gitu nggak sih? Ibaratnya nih, penggugat nih sama tergugatnya. Yang satu, persorangan biasa. Yang satu, pejabat pemerintahan lah, let's say gitu kan. Nah, kalau di pengadilan, let's say kita di pengadilan perdata, kan ibaratnya ini persorangan atau persorangan. Kalau ini kan kita ngelola pemerintahan. Ibaratnya, ya nggak adil gitu nggak sih? Iya, bener-bener. Timpang gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan di Petun ya, untuk ngakalin ini nih, untuk nge-cover ketimpangan ini tuh, ada namanya proses dismissal proses sama pemeriksaan persiapan. Nah, di dismissal prosesnya itu dicek. Perkara yang diajukan itu sudah sesuai atau belum, berdasar atau tidak, dan dapat diterima atau tidak. Nah, setelah lulus dari dismissal proses itu, kemudian dilakukan nih, pemeriksaan persiapan. Bukatan yang diajukan itu di tahap ini diperiksa dengan proses acara biasa. Nah, jadi perkara yang diajukan ke Petun ini harus udah mateng gitu. Betul yang dibilang sama Atika. Terus nih ya, kalau di dalam Petun itu ada yang dinamain asas dominus litis. Asas dominus litis itu artinya hakim berperan aktif. Contohnya nih ya, kayak hakim tuh harus ngasih petunjuk mengenai alat bukti ataupun mengenai upaya hukum ke kedua belah pihak. Nah, kenapa sih kok hakim harus berperan aktif? Itu kembali ke obrolan kita sebelumnya. Kalau misalnya, kedudukannya itu nggak sama. Kayak tergugat itu kan pejabat, ya. Kedudukan itu jauh lebih tinggi daripada kita rakyat biasa gitu kan. Nah, hakim harus berperan secara aktif. Penggugat tergugat itu. Kasus itulah tentang pemblokiran akses internet di Papua nih, kalau nggak salah ya. Jadi, masalahnya tuh tentang ini kericuan gara-gara aksi rasialisme ke mahasiswa Papua di Surabaya. Berdasarkan yang gue baca, ini semahaman gue ya, itu tuh masuknya ke sengketa petun juga nggak sih? Kan ibadanya, kalau nggak salah tuh perintah yang digugat itu loh sama mereka. Ya, betul. Roy, itu termasuk ke sengketa petun. Yang digugat itu, pas di kasus itu tuh Jokowi sama Kemenkominpo. Perkaranya itu diadilin di Petun Jakarta. Nah, jadi karena ada aksi rasialisme itu, jadi Kemenkominpo itu ngeblokir sekitar 700 ribuan tautan internet gitu tentang hoax soal rasialisme itu. Itu kenapa dibuat itu udah? Kayak penasaran aja gitu. Sebenernya di sini ya, sebenernya tujuan pemerintah itu sih maksudnya baik. Jadi, untuk meredam kericuhan, mereka ngeblokir banyak tautan ya, seperti lo tau lah, kadang-kadang tautan bisa hoaxnya banyak lah, kayak gitu. Organet gitu ya. Biasa netizen. Aduh, gimana ya? Kan zaman sekarang gitu ya, maksudnya internet tuh udah jadi bagian yang tak terpisahkan dari kita sehari-hari gitu kan. Kan kita kalau bangun aja segala macem, masuk buka internet segala macem, ini lagi diblokir gitu kan. Ya, apa kabarnya orang di sana yang mau kerja, yang mau belajar gitu kan. Nah, itu dia nih, masalahnya di sini nih. Iya, makanya masyarakat itu ya, dibantu sama banyak banget lembaga. Itu tuh sampai belasan lembaga yang ngebantu supaya bisa ngegugat Jokowi sama Kemenkong Minfo. Terus, itu tuh dikabulin kan ya gugatannya ya, sama Majelis Hakim. Benar-benar dikabulin. Hakim Petun tuh iya, dia mengabulkan, di situ dia mengabulkan dan benar-benar menyatakan kalau tindakan Jokowi sama Kemenkong Minfo itu memang benar melanggar hukum gitu. Nah, sebenarnya dari kasus ini tuh kita, rakyat-rakyat biasa ini bisa belajar gitu ya. Kalau misalkan kita tuh gak impossible gitu loh. Gak mustahil kalau kita mau melawan pemerintah, kalau misalnya ada tindakan administratif pemerintah yang emang ngerugiin kita. Gue ngasih biat dikit gitu, terus kalian lebih tahu gitu dibanding gue ya tentang beditanya. Iya sih, ngeselin sih emang. Ibuatnya ya, kalau rumah lu wifi yang mati, marah-marah ke office media udah parah banget kan. Apalagi di blokir akses. Betul, betul, betul. Bener-bener. Iya kan? Iya. Oh iya, nih. Sebenarnya gue nangkep nih poin ini. Ibatnya ya di sini sebagai, apa ya, gak dikit lah rakyat Indonesia yang mungkin mau ngajuin gugatan ke pemerintah gitu kan. Dan ini diadakan media melalui petun ini gitu kan. Nah, pasti kan orang yang ngajuin gugatan kan karena mereka ngerasa mereka dilugiin gak sih? Nah, tapi let's say gue orang awam biasa, gue bukan mahasiswa hukum atau gue gak tahu pekat terhadap hukum dan segala macamnya. Gimana sih cara gue buat ngajuin gugatan ini? Ya ibatnya gue cuma orang biasa nih, cuman gue ngerasa duduk di pemerintah, tapi gue gak ngerti caranya. Nah, ini kan fungsi kita di sini gak sih? Ibatnya kita mengedukasi masyarakat umum. Mungkin gue boleh dijelasin tentang proseduralnya. Oke, jadi awalnya nih ya, pertama-tama ada dua prosedur nih yang bisa lo tempuh. Jadi yang pertama ada prosedur keberatan. Jadi lo mengajuin keberatan ke instansi yang ngeluarin petun yang ngerugiin lo itu. Nah, ada prosedur kedua yaitu banding administratif. Jadi kalau banding administratif itu, ketika penyelesaian sengketa petun ini harus dilaksanakan oleh instansi atasan atau instansi lain yang mengeluarkan petun. Jadi kalau misalnya ada petun nih yang ngerugiin lo, lo tuh gak bisa langsung main ngajuin aja ke petun, itu gak bisa. Lo harus ngeliatin dua prosedur tadi, gitu. Oke, oke. Gue nanggap nih, tentang dua prosedur tadi, banding administratif sama keberatan tadi kan. Cuman let's say gue udah ngajuin keduanya gitu. Cuman gak ada responnya nih, gue udah ngajuin, banding, ngajuin keberatan, cuman gak ada balasannya. Jadi terus gimana dong? Yaudah, gue ditolak aja di rumah. Atau apa ada prosedur lain yang bisa gue lakuin? Kalau itu setau gue tuh ada namanya fiktif positif sama fiktif negatif ya. Tapi mungkin ini bakal, karena menarik ya, bakal kita bahas di episode sendiri gitu. Selanjutnya mungkin. Nah, kalau nyambung lagi ke pertanyaan lo, kalau emang lo nih udah menempuh upaya keberatan, menempuh prosedur banding administratif, masih juga gak ada tanggapan nih, udah lewat jangka waktu. Nah, disini lo baru bisa gugat ke petun. Nah, mungkin biar lebih jelas, kita tampilin infografisnya aja kali ya? Boleh, boleh. Infografisnya ya. Jadi, alurnya itu dimulai dari kita nih ya, rakyat biasa, sebagai pemohon ngasih berkas permohonan ke petun setempat. Nah, setelah itu ada tahap yang beda nih. Seperti yang Atika telah bahas sebelumnya, ada yang namanya dismissal proses kan. Jadi, di dismissal proses ini, dalam waktu 7 hari, berkas yang kita kasih tadi itu bakal diperiksa dulu sama panitra. Nah, lo berdua tau kan panitra tuh apa? Yang ngetik-ngetiknya sih. Iya, yang ngetik-ngetiknya. Nah, kalau misalnya... Ya, 3 tahun belajar hukum. Tahunya ngetik-ngetik ya? Iya. Nah, kalau misalnya panitranya bilang berkas lo belum lengkap, nanti bakal dibalikin tuh supaya lo bisa ngelengkapin, terus lo ngajuin ulang. Nah, kalau misalnya berkas lo udah dianggap oke nih sama panitra, lo bisa lanjut ke bayar biaya panjar perkara, nanti abis itu panitra bakal nyatet perbuatan lo di daftar perkara. Nah, setelah itu baru deh, Ketua Petun bakal netapkan susunan majelis hakim yang megang perkara lo. Setelah itu lanjut ke pemeriksaan persiapan, tahapan lainnya yang berbeda dengan tahapan pengadilan lainnya, di mana majelis hakim akan meriksa dan melihat lagi untuk memastikan kalau misalnya perkara lo ini emang udah mateng. Nah, lanjut. Setelah proses pemeriksaan persiapan selesai, kepemajelis hakim baru bisa nih nentuin kapan nih kita mau sidang gitu. Nah, setelah itu, setelah jadwal sidang ditentukan, dan salian permohonan tadi tuh kemudian dibalikkan lagi ke pemerintah sebagai termohon. Supaya apa? Supaya pemerintah juga tahu gitu kan, pemerintah tuh di sini tuh digugat gitu ya. Dia harus tahu, harus aware. Nah, kemudian setelah itu, baru deh pemeriksaan pokok perkara itu dilakukan. Nah, di sini bukti surat, bukti saksi, ahli, itu semua diperiksa. Setelah itu baru putusan-putusan akhirnya. Nah, kalau misalkan di putusan petun itu, ada empat jenis amat putusannya. Pertama, tidak diterima. Kedua, kabul. Ketiga, tolak. Keempat, gugur. Nah, putusan tidak diterima itu terjadi kalau misalnya nih, perkaranya tuh tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Kalau misalkan putusan gugur itu terjadi kalau misalnya para pihak nih, udah dipanggil dua kali secara sah dan patut, masih nggak hadir juga dalam persidangan. Nah, gitu. Oh, oke, oke. Ini gue cabut dulu nih, gue mau ngajuin gugatan dulu nih. Gue udah tahu. Waduh. Langsung. Langsung sekarang. Udah banyak lah, gitu. Oke, oke, oke. Nih, biasanya hasil ngobrol gue sama kalian berdua nih hari ini, gue udah tahu banyak banget nih tentang ngajuin, tentang apa itu hakim petun, cara ngajuin ya, tentang kasus tadi ya, pemblokan internet di Papua. Cuma masih ada yang gue masih penasaran nih, gue pernah dengar sama apa tuh sebutannya perubahan administrasi di lingkup petun. Kalian ada yang tahu nggak tuh? Aduh, kayaknya agak sulit ya, kayaknya harus dibahas. Betul, harus dibahas. Menarik ini, menarik ini. Gitu ya? Itu ibaratnya menarik banget kalau kita bahas di episode abis ini kali ya. Iya, bener-bener. Setuju, setuju. Setuju banget. Cuma kita kan nggak mau kayak asal jujelin doang nggak sih? Ibaratnya, pasti penonton kita ini kan orang-orang pinter juga sih, yang mereka bisa nyari sendiri, baca-baca sendiri, gitu kan. Kita bakal bikin kalian lebih semangat buat nyari informasi tentang ini. Ibaratnya setelah kalian nanti nonton episode kedua kita, kalian bilang, aku udah baca nih tentang ini, kan. Wih, ma. Biar kalian lebih semangat, kita udah nyapin trivia question buat kalian. Dan buat satu orang yang beruntung, yang bisa ngejawab dengan bener, kalian bakal kita kasih hadiah gopay sejumlah 50 ribu rupiah. Ya, menarik banget sih. Ini hostnya Sultan kayaknya ya. Ini episode satu udah bagi-bagi duit, kayaknya. Disponsori Raffi Ahmad kayaknya. Episode satu udah bagi mobil. Nah, betul. Nggak dinyatin lah, gitu ya. Oke, oke, oke. Nih, buat kalian yang mau jadi satu orang yang beruntung itu, kalian bisa DM Instagram kita. Ada di bawah sini. Bisa kalian, ada kayak youtuber gue ya. Nah, kalian bisa nge-DM ke Instagram kita buat jawabannya. Jadi, kalau kita abis nge-post video ini, langsung aja nih, cepet-cepet nge-DM. Gue pertama ya, yang gini, kan. Nah, abis itu, buat orang yang beruntung itu, bakal kita umumi di episode setelah ini. Di episode kedua, pasti. Nah, jadi buat kalian yang udah nonton episode satu, pasti harus nunggu episode dua dong. Supaya kayak, ah, gue menang gak ya? Jangan-jangan gue dapet kopi waktu ribu rupiah. Semayang lah, nonton episode dua kita sambil beli minuman sendiri juga, gitu kan. Betul, sambil minum kopi. Bener, bener. Oke, buat trivial question-nya ada di sini. Departation. Di sini, di sini. Di sini. Kita kasih waktu nih buat dibaca. Ada pilihannya? Bisa dipilih? Bisa dipilih mana tuh, fiktif-fiktif. Fiktif apa nih ya? Oke. Orderan fiktif sekali, Roy. Oke, jangan dong. Cukup. Oke. Makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin dari awal sampai akhir podcast ini. Makasih juga ke Dinda sama Atika yang mau nemenin. Thank you juga, Roy. Atika. Kita dari podcast Suka Minum, pamit undur diri. Suka minum? Kalau pusing, minum dulu. Thank you, guys. Suka minum? Kalau pusing, minum dulu. Minum dulu. Lalu. Bye-bye. Bye-bye. Baik. selamat menikmati